Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sungguh luar biasa Menteri Agama Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar Membelikan warning kepada Orang-orang yang suka membelokkan sejarah Sejarah bangsa Indonesia Sejarah NKRI maupun sejarah pesantren dan keislaman di Indonesia ini Coba kita simak Pertama Saya komen Bahwa Pondok pesantren inilah memang yang harus menjadi tuan rumah Di Republik ini Saya ingat apa kata Caklu Seandainya tidak ada pemerintah kolonial Maka sesungguhnya yang terkenal pertama di Indonesia itu Misalnya Universitas Lirboyo Universitas Hermas Universitas Tewir Bukan UI, bukan UGM, bukan ITB Sejarah lah yang membelokkan nomenklatur ini Jadi seperti apa saja sekarang Jadi salah satu misi kami ingin mengembalikan sejarah Karena kalau sejarah ini kita tidak perbaiki Maka umat Islam itu nanti akan banyak dikorbankan Dan kita harus berani menyuarakan kebenaran Dimanapun kita berada Beliau berpesan dan kita harus berani menyuarakan kebenaran Dimanapun kita berada Jangan pernah takut Katakan kebenaran itu walaupun pahit Dan saya mengapresiasi beliau Yang betul-betul punya keberpihakan dengan Pondok pesantren Hari ini kita sedang ada di Pondok pesantren Tanjung Laut Atau namanya Pondok pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah Ad-Nahdiyah Yang memiliki konsentrasi Yang memiliki konsentrasi Takhusus Hibzul Quran Atau menghafal Al-Quran Dan Salafiyah Kitabiyah Atau ngaji kitab-kitab salaf Ngaji kitab-kitab turos Baik kita kembali kepada Menteri Agama Beliau telah warning kepada pembelokan sejarah Bahkan beliau sempat menyinggung bagaimana peran kolonial Pemerintah kolonial Belanda Dalam rangka membelokkan sejarah pesantren Sejarah keindonesiaan Dan sejarah berkembangnya Islam yang ada di Indonesia Dan ini juga adalah warning kepada pihak-pihak yang dulu Telah bekerjasama dengan pemerintah kolonial Bekerjasama dengan Belanda atau VOC Dalam rangka melemahkan perjuangan bangsa Indonesia Seperti yang kita kenal diantaranya Misalnya Habib Usman bin Yahya Yang digelar sebagai Mufti Batavia Yang kemudian berkali-kali mendapatkan penghargaan Ratu Belanda Mufti Batavia ini bekerjasama dengan Senok Horgronya Untuk melemahkan perjuangan rakyat Indonesia Bahkan hari ini kemudian kita menyaksikan adanya pembelokan sejarah Di mana sejarah berkembangnya keislaman keindonesiaan Ini diklaim sebagai jasa-jasa Bani Baalwi Jasa-jasa para habaib kata mereka Mereka mengklaim kalau tanpa habaib Bangsa Indonesia ini masih menyembah batu Menyembah pohon Pernyataan ini justru sangat merendahkan bangsa Indonesia Kita tunggu orang-orang yang membuat pernyataan tersebut untuk meralatnya Karena yang kita ketahui Para Baalwi yang datang dari Yaman Yang konon katanya di Yaman pun mereka bukan penduk asli Yaman Tapi mereka ini merupakan imigran juga Lantas kemudian mereka dengan arogannya ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi Dan mengklaim bahwasannya sejarah berkembangnya Islam di Indonesia ini atas jasa mereka Ini kan sebetulnya pengaburan sejarah Pembelokan sejarah Padahal berkembangnya Islam di Indonesia ini atas jasa Wali Songo Dan Wali Songo ini bukan Baalwi Nah hari ini kita dihadapkan dengan distorsi sejarah Orang-orang itu mengklaim Wali Songo merupakan Baalwi Mereka mengklaim Wali Songo dari mereka Ditambah lagi kemudian Mereka tidak mengakui duriat Wali Songo Ini pasti ada kepentingan Saya jadi ingat dengan yang disebutkan dalam buku Secret of Primasonry Bahwasannya untuk menguasai suatu bangsa Strateginya ada tiga Yang pertama kaburkan sejarah mereka Yang kedua hancurkan semua situs-situs sejarah mereka Dan yang ketiga belokkan sejarah mereka Nah ini ada upaya yang sifatnya terstruktur dan masif untuk membelokkan sejarah Wali Songo Bahkan untuk membelokkan sejarah bangsa Indonesia Buktinya sejarah kita dikaburkan Sejarah kita dibelokkan Situs-situs sejarah kemudian dihancurkan Lantas kemudian dimunculkan situs-situs baru berupa makam-makam palsu Ada tiga ribu makam-makam palsu di Indonesia ini Yang pada akhirnya muaranya untuk membangun klaim Tentang Baalwi yang sangat berjasa untuk bangsa Indonesia Saya yakin betul Pak Menteri Agama Prof. Dr. K.I. Haji Nasaruddin Umar Sedang kasih warning ke sana Orang yang telah membuat situs-situs palsu Makam-makam palsu Pembelokan sejarah Sejarah bangsa Indonesia diklaim Pahlawan-pahlawan kita juga diklaim Ini merupakan warning kepada Baalwi Nah mengapa kemudian orang melakukan pembelokan sejarah dan pengaburan sejarah Ya tiada lain, tiada bukan sebetulnya Kepentingannya dalam jangka panjang Ingin menguasai bangsa Indonesia Maka ini menjadi sebuah syarat mutlak Keharusan dan kenistayaan Bagi bangsa Indonesia, rakyat Nusantara bangkit bersuara Jangan biarkan klaim-klaim sepihak ini Jangan biarkan pembelokan sejarah ini Mari kita bergerak dari akar rumput Menyuarakan Agar pemerintah mendengar suara kita semua Agar tidak terjadi lagi pembelokan sejarah Hari ini pembelokan sejarah itu Mungkin baru sebatas adanya catatan-catatan yang sengaja dipalsukan Buku-buku sejarah yang kemudian dibelokkan Tapi untuk 10, 20, dan 30 tahun yang akan datang Maka semua generasi kita Anak cucu kita akan dikorbankan Saya ambil tadi kasus saja Misalnya tentang Pondok Pesantren Sidogiri Dimana-mana Baalwi mengklaim Masaih Sidogiri merupakan keturunan Baalwi Yaman Mereka juga adalah habib juga Kata mereka Bahkan kita lacak di beberapa buku Memang sudah disklaim dari Yaman Dari Baalwi maksud saya Kemudian yang berikutnya Kita lihat catatan di Google Misalnya Kalau kita searching di Google Saya Sulaiman Masaih Sidogiri itu Atau Syed Sulaiman Itu sudah dibaalwikan Kita bisa pereksa di Google Misalnya mereka kasih nama Syed Sulaiman bin Abdurrahman Basaiban Jadi pendiri atau Masaih Sidogiri Sudah mereka baalwikan Dan kemudian mereka kasih marga Basaiban Bahkan Masaih-Masaih yang lainnya Banyak ada yang di Al-Idruskan Ada yang di Bin Yahyakan dan lain sebagainya Padahal Faktanya Sekali lagi faktanya Di catatan di Google Mereka yang bikin Di Wikipedia mereka bikin Saya Sulaiman ini bin Abdurrahman Basaiban Tapi fakta dan kenyataannya Saya Sulaiman bukan bin Abdurrahman Basaiban Asrinya Syed Sulaiman Bin Zain Abdil Qadir Al-Hasani Jadi jauh sebetul Jadi sekali lagi Syed Sulaiman Pendiri pesantin yang sudah giri Bukan bin Abdurrahman Basaiban Dan bukan baalwi Nama asir beliau adalah Syed Sulaiman Bin Syed Zain Abdil Qadir Al-Hasani Syed Syed Sulaiman bin Syed Zain Abdil Qadir Al-Hasani Merupakan keturunan dari Tuan Syed Abdil Qadir Al-Jilani Al-Hasani Betul merupakan Duryat Nabi Silisilah nasabnya Dari pihak bapak memang Nyambung kepada Imam Hasan Dari pihak ibunya Nyambung kepada Imam Hussein Tapi yang perlu ditegaskan Pada kesempatan kali ini Beliau bukan baalwi Tapi beliau adalah Al-Hasani Duryat Nabi Dari Imam Hasan R.A. Nah ini penting Bahkan Syedogiri sudah mendapatkan Isbat Isbat internasional Isbat dari Maroko Sebagai keturunan dari Syed Abdul Qadir Al-Jilani Tidak sebagaimana Baalwi yang telah mengklaimnya Nah ini Tadi kasus dari Pembelokan sejarah Pesantren Sidogiri Dapat Kita ambil pelajaran Untuk kita semua Betapa mereka Gampang sekali Membelokan sejarah Gampang sekali Memanipulasi sejarah Bahkan mereka Berani Berdusta Atas nama Nabi Sallallahu Termasuk sejarah Pesantren tertua Yakni Pesantren Al-Kahfi Yang didirikan oleh Syed Abdul Qahfi Somlangu Syed Abdul Qahfi Somlangu Mendirikan Pesantren tertua Se-Asia Tenggara Jadi kalau ingin tahu Pesantren tertua Di Indonesia Bahkan di Asia Tenggara Pesantren Al-Kahfi Somlangu Kebumen Dan beliau juga Merupakan keturunan Syed Abdul Qadir Al-Jilani Bukan Baalwi Saatnya kita sebuah bangkit Mari semua Duryat Wali Songo Mari kita semua Bangkit Untuk menyuarakan Meluruskan kembali Sejarah kita Yang telah diklaim Orang lain Bukan cuman Sejarah Wali Songo Yang mereka belokkan Ternyata Sejarah bangsa Dan negara Kita juga telah Mereka belokkan Pahlawan-pahlawan Mereka kemudian Dipaksa untuk Dibaalwikan Lalu kita Dipaksa untuk Menjadi pendengar setia Membenarkan Apapun yang mereka Sampaikan Dan satu hal lagi Untuk kita Masyarakat yang ada Di Lampung Sudah ada Banyak selebaran Yang dibagikan Di Makom Keratuan Darah Putih Atau Makom Reden Intan Yang disana Dituliskan bahwasannya Raden Muhammad Zaka Atau Raden Muhammad Aji Saka Atau Ratu Darah Putih Diklaim merupakan Keturunan Baal Padahal Keratuan Darah Putih Atau Raden Muhammad Muhammad Aji Muhammad Zaka Atau Muhammad Aji Saka Terkonfirmasi Merupakan keturunan Sunan Gunung Jati Dan Sunan Gunung Jati Merupakan Keturunan Syarif Abdullah Omdatuddin Atau Raja Mesir Sultan Mesir Artinya Kita masyarakat Di daerah pun Harus berhati-hati Ingat Para leluhur Kita Akan Selip sedikit Dibaaluikan Diklaim sejarahnya Dan siapapun Putra-putri Bangsa Indonesia Yang leluhurnya Telah dibaluikan Tapi diam saja Maka saya pastikan Dia telah berkhianat Kepada nenek moyangnya Telah berkhianat Dengan orang tuanya Telah berkhianat Dengan bangsa Indonesia Bahkan telah berkhianat Kepada Rasulullah Sallallahu anaihi wasallam Semoga ini semua Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami adalah Laskar Sabi Lila Bercinta Walis Romo Dan para Anbiya Pewaris Berhadapan Islam Di Nusantara Hingga Berkibar Bangsa Indonesia